Halo teman-teman, kembali lagi kita akan mewarnai teman-teman setelah sebelumnya kita jarang sekali mewarnai ya teman-teman kali ini kita akan mewarnai duyung teman-teman oh iya sebelum mulai jangan lupa di subscribe ya baiklah kita langsung saja mewarnai rambutnya kita warnai dengan warna merah nah yuk pelan-pelan supaya hasilnya rapi nah cukup susah teman-teman di bagian sini ya selanjutnya oh iya bagian bawahnya juga belum teman-teman bikin bawahnya itu juga rambut kan aduh sulit sekali ini teman-teman ayo sedikit lagi ya cukup rapi kan teman-teman putri duyung berambut merah teman-teman ya sedikit keluar tidak apa-apa ya yang penting kita sudah usahakan baik selanjutnya apalagi ya teman-teman kita akan menggambar ekornya kali ini warna biru untuk ekornya wah ekornya seperti ada sisiknya ya teman-teman ya dirapikan sedikit berikutnya berikutnya nah itu bagian pinggangnya teman-teman supaya tidak sama berwarna biru kita beri warna hijau saja wah ternyata dia membawa kue nah bagian bajunya kita berikan warna kuning nah ini ekornya yang terakhir ya oke berhasil teman-teman ekornya berwarna biru kali ini kita akan lanjut ke mahkotanya mahkota kita berikan warna kuning saja teman-teman supaya menyerupai emas nah mahkotanya sudah selesai wah kuenya warna apa itu teman-teman warna ungu ya aduh terkena sedikit tangannya teman-teman tidak apa-apa deh nah ini supaya terlihat seperti ada apinya teman-teman di kuenya supaya lilinya terlihat seperti berapi wah kita itu aduh kena wajahnya lagi oke selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati